Selamat datang, selamat bergabung dengan kami di channel Jamal de Flamboyan. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Sebuah kursi, a desk, a shelf. Selanjutnya, a floor, lantai. Kemudian, a wall, dinding. Perhatikan, sebuah buku yang ada di atas meja. A book, sebuah buku. Kemudian, sebuah meja. A table, sebuah meja. A table, sebuah meja. A book, sebuah buku. A table, sebuah meja. A book, a table. A book, sebuah buku, sebuah meja. Selanjutnya. A cupboard, sebuah lemari. A cupboard, sebuah lemari. A globe, sebuah meja. A globe, sebuah meja. A globe, sebuah meja. Kita ulang, sekali lagi. A globe, sebuah bola dunia. Dilanjutkan dengan jam dinding ya. A clock, sebuah jam. Jam yang seperti ini, atau jam-jam besar seperti ini disebut dengan a clock. Sebuah jam. Clock, jam. A clock, sebuah jam. A clock, sebuah jam. Dilanjutkan dengan sebuah papan ya. A board, sebuah papan. A board, sebuah papan. Memang agak terasa lebih agak sulit ya. A board, sebuah papan. Biasanya ini digunakan sebagai papan tulis. A board, sebuah papan. Kemudian a picture, sebuah gambar. A picture, sebuah gambar. Picture, gambar. A picture, sebuah gambar. Dilanjutkan dengan a door, sebuah pintu. A door, sebuah pintu. A door, sebuah pintu. A door, sebuah pintu. A window, sebuah jendela. A window, sebuah jendela. A window, sebuah jendela. Misalnya, window, jendela. A window, sebuah jendela. An air conditioner. An air conditioner, AC, sebuah AC, an air conditioner, sebuah AC, an air conditioner, sebuah AC. Kita paca pelan ya, an air conditioner, sebuah AC. Itu tadi nama-nama benda yang biasa ada di dalam ruangan kelas. Kita lihat di layar monitor secara semuanya ya, kita lihat secara keseluruhan itu ada di layar monitor. Gambar-gambar benda yang ada dalam ruangan kelas. Sekarang mari kita lanjutkan dengan sebutan nama-nama benda yang biasanya ada di dalam tas sekolah. Apa-apa saja itu. Antara lain, iyalah, check it out. Yang pertama ada a lunchbox. A lunchbox. Sebuah kotak makan siang. A lunchbox. Sebuah kotak makan siang. Box itu kotak ya. A lunchbox. Sebuah kotak makan siang. A sharpener. Rautan. Ini biasa digunakan untuk meraut pensil ya. A sharpener. Rautan. Sebuah rautan. A sharpener. Sebuah rautan. A sharpener. Dilanjutkan dengan a pair of scissors. A pair of scissors. Sepasang gunting. A pair of scissors. Sepasang gunting. Kenapa dikatakan sepasang? Karena kalau tidak sepasang memang tidak bisa jadi pisau. A pair of scissors. Sepasang gunting. Selanjutnya ada a rubber sebuah penghapus. A rubber sebuah penghapus. Ini biasanya digunakan untuk menghapus pensil ya. A rubber sebuah penghapus. A rubber sebuah penghapus. A rubber penghapus. A rubber sebuah penghapus. Kemudian ini ada kumpulan buku ya. Banyak buku. Some books. Beberapa buku. Some books. Beberapa buku. Kalau sebuah buku. A book. Kalau beberapa buku. Some books. A book. Some books. Beberapa buku. A bottle. Sebuah botol. A bottle. Sebuah botol. A bottle. Sebuah botol. Sebuah botol. Sebuah botol. A bottle. A bottle. Sebuah botol. Kemudian, two pencils. Karena dua pensilnya jadi, dibaca dengan two pencils. Kalau satu buah pensil. A pencil. A pencil. Kalau dua. Two pencils. Two pencils. A pencil. Two pencils. Sebuah roll. A ruler. Sebuah penggaris ya. A ruler. Sebuah penggaris. A ruler. Sebuah penggaris. A glue. Sebuah lem. A glue. Sebuah lem. A glue. Sebuah lem. Ini benda-benda yang biasanya ada di dalam tas sekolah. A glue. Sebuah lem. Itu tadi nama-nama benda yang biasa ada di dalam tas sekolah kita ya. Kita lihat di sini. Benda-benda tersebut. Pada layar monitor secara umum. Kita lihat ada beberapa benda di situ ya. Itu tadi benda-bendanya. Untuk selanjutnya. Ada beberapa hal. Yang sangat perlu kita perhatikan. So. Apa-apa saja kah. Yaitu antara lain ialah. Satu. Untuk satu buah benda. Gunakan E. Dan di ujung kata benda tersebut. Tidak dipakai S. Atau tambahan E S. Jadi seperti tadi ya. Kita gunakan E. Dan di ujung kata benda tersebut. Tidak ditambahi apa-apa. Sebagai contoh. A book. A book. Sangat berbeda dengan kalau ini sebuah buku. A book. Sebuah buku. Tapi kalau beberapa buku. Some books. Nah ini kebetulan sebuah buku. A book. A table. Sebuah meja. A pen. Sebuah pulpen. A book. A table. A pen. A pencil. Selanjutnya. Untuk benda yang lebih dari satu. Maka di ujung kata ditambahi dengan S atau ES. Menunjukkan bahwa benda tersebut lebih daripada satu. Contoh. Two pencils. Karena pensilnya lebih daripada satu. Two pencils. Dua pencils. Maka menggunakan tambah lagi S. Kalau satu pensil. A pencil. Dua pensil. Two pencils. A pair of scissors. Sepasang gunting. A pair of scissors. Sepasang gunting. Seperti tadi sudah diingatkan bahwa. Kalau bendanya satu. Maka. Tidak. Ditambahi dengan S atau ES. Bahkan di awal kata tersebut ada. Tambahan E ya. Menunjukkan sebuah. Tapi kalau. Bendanya lebih daripada satu. Maka perlu ditambah dengan S atau ES. Di ujung kata benda tersebut. Two pencils. A pair of scissors. Sepasang gunting. Gunting memang harus berpasangan. Kalau tidak berpasangan. Maka bukan gunting. Jadi parang dia. A pair of scissors. Sepasang gunting. Mudah-mudahan. Bisa dipahami ya. Untuk menyatakan sebuah. Gunakan E. Menunjukkan artinya sebuah. Kemudian di akhir kata benda tersebut. Tidak perlu ditambah S atau ES. Sedangkan untuk benda yang jamaah ataupun banyak. Lebih daripada dua. Maka di akhir kata benda tersebut. Ditambah S atau ES. Sebagai contoh percakapannya. Kita perhatikan pada layar monitor. I have two rubbers. What about you? How many pens do you have? Saya mempunyai dua buah penghapus. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kau punya? Langsung dijawab dengan. I have three pens. Saya mempunyai tiga buah pulpen. Lagi-lagi bendanya lebih daripada satu. Dan kata benda tersebut ditambah dengan S. PENS. I have three pens. Saya mempunyai tiga pulpen. Kalau satu pulpen. I have a pen. Saya mempunyai satu pulpen. Tapi karena tiga. I have three pens. Saya mempunyai tiga pulpen. Kita ulang lagi ya. I have two rubbers. Saya mempunyai dua buah penghapus. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kau punya? Kemudian temannya menjawab. I have three pens. Saya mempunyai tiga buah pulpen. I have three pens. Saya mempunyai tiga buah pulpen. Selanjutnya kita lihat pada layar monitor. Sudah tersedia blanko-blanko yang harus kita isi untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 masih kosong. Sebagai contoh. Mari kita lihat pada nomor 1 ya. I have two rubbers. Saya mempunyai dua buah penghapus. And Ruli has three rubbers. Dan Ruli mempunyai tiga buah penghapus. Dan Ruli mempunyai tiga buah penghapus. I have two rubbers. Saya mempunyai dua penghapus. Fifteen classroom. Kami mempunyai lima belas ruangan kelas. We have one library. Kami mempunyai satu ruang pustaka. We have one library. Kami mempunyai satu perpustakaan. Untuk selanjutnya kamu bisa isi langsung ya. Untuk nomor 3, 4, 5, dan 6. Sebagai catatan. Di sini ada kata mempunyai. Kata yang kita pakai adalah have. Untuk subjek I, you, we, they. Kita pakai kata have. Untuk subjek I, you, we, they. Kita pakai kata have. Itu sebagai catatan ya. Untuk subjek yang subjeknya I, you, we, they. Maka auxiliary-nya kita pakai have. I have. You have. We have. They have. dilanjutkan dengan Subjek she, he, it. Untuk subjek she, he, it. Untuk menyatakan mempunyai kita pakai has. She has. He has. It has. She has a book. He has a pen. She has two rubbers. He has three rulers. He has three pencils. She has a pair of scissors. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk subjek she, he, it. Kita gunakan has ya. Kita gunakan has. Itulah tadi beberapa nama-nama benda yang biasanya ada dalam ruangan kelas. Dan itu bisa dikembangkan menurut keadaan kelasmu sendiri sesuai dengan keadaan sekolahmu, kelasmu, dimanapun kamu berada. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat adanya. Salam sukses. Salam bahagia. Daaah. Sampai jumpa di video selanjutnya.